Artis Nia Ramadhani atau Ramadiyah Ardiansyah Bakri dan suaminya Ardi Bakri ditetapkan sebagai tersangka kasus penyala gunaan narkotika. Artis Nia Ramadhani atau Ramadiyah Ardiansyah Bakri dan suaminya Ardi Bakri ditetapkan sebagai tersangka kasus penyala gunaan narkotika. Hal ini disampaikan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Jakarta Pusat pada Kamis 8 Juli 2021. R.A. dan A.A.B. ini adalah suami istri. Saya perjelas lagi bahwa saudari R.A. ini adalah seorang publik. Barang bukti yang kita amankan, satu klip jenis sabu-sabu. Brutonya seberat 0,78 gram. Yusri menyebutkan dua tersangka lainnya yaitu berinisial R.A. 31 tahun ibu rumah tangga lalu A.A.B. berusia 42 tahun karyawan swasta. Selain Nia dan Ardi, sopir mereka berinisial ZN berusia 43 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka dari penangkapan L.A.W. Selain Nia dan Ardi, sopir mereka berinisial ZN berusia 43 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari penangkapan mereka, polisi menemukan barang bukti sabu. Yusri menjelaskan penangkapan dilakukan pada Rabu 7 Juni 2021 di rumah Nia Ramadhani dan Ardi Bakri di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Penangkapan dan penggeledahan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu seberat 0,78 gram dan sebuah alat hisap. Nia Ramadhani mengakui barang tersebut miliknya dan dipakai bersama suaminya. Polisi lebih dulu menangkap Nia Ramadhani dan sopirnya di rumah. Sebab saat itu tidak ada Ardi Bakri di rumah. Dari keterangan tersangka, mereka sudah memakai sabu sekitar 5 bulan belakangan ini. Hasil tes urin Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pun dinyatakan positif sabu. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi melakukan penelusuran terhadap pihak yang memberikan sabu kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube ribungbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.